Dulu kan sertifikasi halal itu sifatnya volunteer ya, hingga berjalan mengalir sesuai dengan kesiapan masyarakat sendiri untuk disertifikasi. Nah, 2024 ini kita, undang-undangnya 5 tahun yang lalu dan diperlakukan mulai sekarang, kewajiban sertifikasi itu menjadi wajib. Nah, setelah dicoba tahun ini, dari target 10 juta, sertifikasi itu tercapainya 4 juta. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di UMKM. Jadi UMKM ini banyak yang belum siap, bahkan juga mereka belum paham, maka belum teredukasi. Oleh karena itu, kalau itu dipaksakan, itu nanti jangan sampai dia kena hukum, sanksi, karena tidak bersertifikat, maka dia kena sanksi. Oleh karena itu namanya relaksasi. Jadi direlaksasi sampai dengan 2006. 6 nanti, nah, 2026, 2026 bukan 2015. Itu selama ini nanti kita lakukan edukasi, literasi, dan advokasi. Jadi mereka diedukasi, diadvokasi, apa yang kurang, apa yang belum bisa, nah sehingga, maka proses sertifikasinya, artinya diperpanjang sampai 2026. Nah, ini kita dalam rangka relaksasi, sehingga mereka belum terkena sanksi apa-apa. Ya, mereka kita edukasi. Itu, itulah terbelakangnya itu. Jadi itu supaya nanti bisa secara pelan-pelan bisa teredukasi. Itu saya kira. Jadi bukan ditunda, tapi memang direlaksasi gitu. Artinya, tidak di, harus sekarat, tapi juga, karena memerlukan pembimbingan literasi. Jadi fleksibilitas sifatnya itu. Terima kasih. Terima kasih.